Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami Mukli Channel Disini kami agak beda Kali ini kita agak beda Jadi kami disini gak servis Kami disini cuman mau jelasin Bagaimana caranya Setting suhu dispenser sub Yang modelnya itu pakai display Nah disini kebetulan Ini sudah pakai touch screen Disini ada 4 tombol Tombolnya itu ada Pertama ada heating on off Itu buat nyalain dan matiin Pemanasnya Disini ada mode set Sama disini juga ada cooling on off Ini fungsinya buat nyalain matiin Proses pendinginannya Sebelum kita set Kita mau tunjukin dulu Indikator-indikatornya yang ada di layar ini Jadi disini ada jam Ada jam Terus ada gambar cangkir Sama gambar Apa namanya Gelas Nah ini Ini maksudnya itu Kalau gambar gelas ini dia Gambar untuk pendingin Jadi ini kan dia lagi berkedip Jadi ini menunjukkan bahwa Untuk proses pendinginannya itu Dia lagi bekerja Dan dia posisinya on Disini juga ada pemanas Di pemanasnya ini Gambarnya Dia gak berkedip Jadi dia nunjukin bahwa Untuk proses pemanasnya itu Dia sudah Mencapai maksimal Nah ini kita coba Nyalain dan matiin dulu Pemanas dan pendinginnya Ini coba kita Yang pendinginnya dulu Kita Matiin dulu Ini cara matikan Dan nyalainnya Ini kita tiga Tahan aja Tombolnya Sampai dia bunyi Nah Kalau sudah bunyi tit Dan tombol indikatornya ini Sudah hilang Berarti Dia sudah mati Gitu Nah ini coba kita nyalakan lagi Nah Ini dia muncul lagi Indikatornya Dia prosesnya Lagi bekerja Nah ini Coba untuk pemanasnya Kita coba matiin juga Nah ini cara matiinnya Cobanya kita nyalakan lagi Nah Begitu caranya Teman-teman Ini kita coba matiin saja Ini kita matiin juga Biar Nggak ini Setelah itu kita Beralih ke Jam Gimana caranya nge-set jam Nah itu pertama kita Pencet tombol mode Kita pencet tombol mode Kita tahan Sampai bunyi Nah ini disini kan ada Jam Kita tinggal atur dulu Jamnya Mau jam berapa Nah ini cara Memindah Angkanya Itu kita Tinggal Pencet dua ini Tombol paling pinggir Nah ini buat Nurunin Ini buat naikin Nah ini buat Kasih contoh aja Kita keset ke jam sembilan ya Kalau misal sudah oke Kita pencet set Nah ini menitnya Menitnya mau Menit berapa Nah ini kita Kasih contoh aja Menit ke Jam sembilan pas aja ya Jam sembilan pas Kita kalau sudah oke Kita pencet set Nah disini Ada hari Hari Nah ini kita harinya Juga bisa setting Ini bisa Tolong agak dinaikan Misalnya gak Gak keliatan Nah ini ada Kecil ya Tombol indikator kecil Nah ini kita bisa Pindah media nya Tinggal di Ini aja Nah ini Sebagai contoh Kalau sudah selesai Kita pencet set lagi Nah disini ada Pilihan Suhu Ini kita suhunya Mau suhu Celsius Atau Fahrenheit Nah ini kan Kita bisa atur Kalau di Indonesia kan Pakainya kan Ini celsius Jadi ini kita Taruh di celsius aja Nah kalau sudah selesai Kita pencet set Nah disini Ini selanjutnya Ini ada Pemilihan watt Watt untuk Pemanasnya Nah itu Pemanasnya Mau yang 185 watt Atau yang 385 watt Ini kita bisa atur Maksudnya apa Kalau semisar 185 watt itu Dia Panasnya itu Panas biasa Panas biasa Teman-teman Ya panas biasa Kalau yang 385 Itu panasnya Lebih Suhunya itu Lebih Lebih panas Lebih cepat Itu truk prosesnya Nah ini Milinya tinggal kita Pindah aja Mau yang mana Pindahnya juga sama Pakai yang Tombol ini Paling pinggir Kita Ini kita set Ke 385 Buat aja Kalau sudah selesai Kita pencet set Nah selanjutnya Disini ada Suhu Suhu dari Pemanas Di suhu Pemanas ini Dia Maksimalnya itu 95 derajat Celsius Nah Kalau untuk Minimalnya itu 45 derajat Celsius Nah ini kita bisa Atur Kita maunya Di suhu Berapa Ini saya set Di maksimal Saja ya Teman-teman Saya set Di 95 derajat Kalau sudah oke Kita pencet set Nah sekarang Kita Beralih ke Pendinginan Suhu Pendinginan Kita mau Berapa derajat Nah ini Paling Dingin itu 3 derajat Celsius 3 derajat Suhu Paling tingginya Itu 15 derajat Nah ini saya Kasih di Paling rendah Saja ya Teman-teman Ini saya kasih Paling rendah 3 derajat Kalau sudah oke Kita pencet set Selanjutnya Kita Disini Beralih ke Ini Ke Apa namanya Pengaturan Mode Disini kebetulan Ada 3 mode Ini pertama Mode Always on Terus Atasnya ada Home Atasnya lagi Ada office Itu apa Kalau office itu Dia Nyala Nyala Pemanas dan Pendinginnya Itu cuman Pas malamnya Pas siangnya aja Siang sampai sore Malamnya dia mati Karena modelnya Mode office Ada mode kantor Gitu Kalau untuk yang Mode always on Itu dia Nyala semuanya Jadi untuk Proses pemanas dan Pendinginnya itu Dia Nyala terus Selalu Selalu nyala Gitu Kita pindah ke Tombol Yang home Kalau home itu Dia mode rumah Jadi Untuk Proses pemanas Sama pendinginnya Itu dia bergantian Jadi kalau Semisal Cara kerjanya Itu dia Pertama Semisal pendinginnya Kerja dulu Nah Kalau semisal Pendinginnya sudah Capai suhu maksimal Nanti dia mati Pindah ke Pemanas Jadi kerjanya itu Bergantian Gak bareng Gitu Ini Kita set di Kalau untuk Saran saya Lebih baik Kita Set di Suhu Di mode Always on Saja Jadi biar Dispensernya ini Nyala terus Gitu Jadi kita Gak perlu Repot Ngeset Ngeset lagi Kita Kasih ke Always on Ya teman-teman Ini sarannya Kalau sudah oke Kita pencet Set Sudah Itu Cara Ngesetnya Tadi Nah itu Disini kita Juga bisa Lihat Suhunya Suhu Suhu Apa namanya Suhu terkini Dari Dispensernya Kalau semisal Pengen tahu Suhu Suhu dari Ininya Suhu dari Apa namanya Pendingin Kita tinggal Pencet ininya Aja Nah Ini suhu pendingin Ini suhu Pemanas Dan dia Bakalan Hilang sendiri Kita biarin Aja Nanti dia Bakalan hilang Sendiri Coba Tunggu Bentar Nah Hilang sendiri Terus Untuk Dispenser Sub ini Kebetulan Ada dua Tipe Yang satu Pakai Filter Yang satunya Enggak Nah Disini kan Ada Apa namanya Filternya Nah ini Kita bisa Bisa Reset juga Nah ini kan muncul Botol 50 filter Change Jadi ini Maksudnya itu Ini Filter ini Masih Bisa dibakai Sampai 50 Botol Galon Kalau Semisal Nanti sudah Habis Nanti dia Bakalan 0 Nah ini Kita harus Reset lagi Ke Angka 50 Caranya Gimana Pertama Kita Kita Pencet mode Sama Set Itu Secara Bersamaan Kita Tahan Sampai Bunyi Nah Ini Sudah Reset Nanti dia Bakalan Reset Lagi Ke Angka 50 Nanti dia Kalau Sudah Dipakai Terus Nanti dia Bakalan Turun Terus Angkanya Sampai 0 Kalau Misal Sudah 0 Lagi Kita Pencet Seperti Tadi Sampai Bunyi Seperti Itu Jadi Cuman Itu Saja Teman Teman Caranya Setting Mungkin Gitu Aja Nanti Barangkali Teman Teman Masih Bingung Gimana Caranya Setting Nanti Teman Teman Bisa Tulis Di Kolom Komentar Ya Ya Udah Sekian Dulu Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Kami Terima kasih.